Daerah Monas, terutama di depan istana negara menjadi lautan manusia. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat memperingati hari anti korupsi sedunia. Berbagai aksi mereka tunjukkan. Mulai dari orasi, mendayakan yel-yel, membawa poster, berbagai macam aksi nyeleneh lainnya, bahkan sampai aksi bakar boneka. Di sana sempat terjadi aksi dorong antara demonstran dengan aparat kepolisian. Namun, hal tersebut tidak berlanjut menjadi aksi kerusuhan. Akibat aksi ini, hadus kendaraan di sekitar Monas menjadi tersendat. Dari Jakarta, Nendisa Putra melaporkan.